Cerita Dongeng memindahkan istana ke atas gunung. Dongeng ini dari negeri timur tengah. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ada yang ingin Raja sampaikan kepada Abu Nawas. Hati Abu Nawas merasa tidak enak. Sepertinya Raja sedang menginginkan sesuatu dari Abu Nawas. Akhirnya kau datang juga Abu Nawas. Ujar Raja saat menerima kedatangan Abu Nawas di istana. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Aku harap kau mau mengabulkan permintaanku. Aku tahu kau sangat cerdik. Jadi kau pasti bisa mengabulkan permintaanku. Ucap Raja. Apa yang hendak Raja minta dariku? Tanya Abu Nawas. Aku ingin sekali memindahkan istanaku ke atas gunung. Agar aku bisa melihat keindahan alam yang menajubkan dari atas sana. Kau bisa melakukannya untukku kan? Tanya Raja. Abu Nawas kaget mendengar permintaan Raja tersebut. Namun dia tidak bisa menolak. Abu Nawas pun menyanggupi permintaan Raja. Raja memberikan waktu sebulan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. Hingga pada hari ke-10, akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide. Aha, aku punya ide cemerlang. Senang sekali hati Abu Nawas. Ia pun segera menemui Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Raja senang bukan kepalang. Untuk memperlancar peminahan istana, Baginda harus menyembeli 10 ekor sapi yang gemuk. Ujar Abu Nawas kepada Raja. Baginda harus membagikan daging sapi itu kepada rakyat miskin. Hal itu harus dilakukan saat saya hendak memindahkan istana ini. Baginda pun menyanggupi syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. Ia pun segera menyiapkan 10 ekor sapi yang gemuk. Lalu menyembelihnya. Baginda membagikan daging sapi itu kepada rakyat jelata. Tepat pada hari di mana Abu Nawas akan memindahkan istana. Semua penduduk berkumpul. Mereka ingin menyaksikan Abu Nawas memindahkan istana. Abu Nawas berdiri tegak di depan Raja dan penduduk. Abu Nawas, apa kau siap? Kenapa kau diam saja? Harusnya kau sudah mulai memindahkan istana ini ke gunung. Ucap sang Raja. Hamba sudah siap, Baginda. Dari tadi hamba berdiri menunggu penduduk untuk menggotong istana itu ke pundak hamba. Ucap Abu Nawas. Hah? Menggotong istana? Mana bisa terus dipindahin ke pundak Abu Nawas? Ngacau banget deh. Iya. Masa bisa itu istana dipindahin? Lagipula siapa sih yang punya ide untuk mindahin istana? Aneh. Aneh banget. Masa bisa istana digotong? Ngacau ya. Mendengar hal itu, Raja tidak bisa berkata apa-apa. Ia sadar bahwa keinginannya untuk memindahkan istana merupakan hal yang mustahil. Harusnya ia tidak meminta hal itu kepada Abu Nawas. Nah, pesan moral dari cerita ini, ukurlah kemampuan diri. Jangan memaksakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Daaah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.